Intro Lobby lintas parpol dan penjaringan bakal calon Bupati Kuningan di setiap internal partai menjadi topik terpanas di Kuningan dalam sebulan terakhir Rabu siang geliran tim penjaringan di Partai Demokrat menerima penyerahan formulir dari pendaftar bernama Deni Wira Nanggapati sosok ini menyita perhatian karena merupakan seorang dokter sekaligus cucu dari mantan Bupati periode 1966-1973 Aruman Wira Nanggapati formulir pendaftaran diterima oleh ketua tim penjaringan Jajang Nur Amin di Sekretariat Partai Demokrat Jalan Insiyur Soekarno Kuningan Kepada awak media, Dr. Deni menerangkan pihaknya mengembalikan formulir pendaftaran beserta berkas persyaratan kepada empat partai politik sebagai bukti keseriusan siap berkontestasi di Pilbub Kuningan dan siap membuat Kuningan lebih maju jika mendapat rekomendasi partai dan terpilih pihaknya optimis dengan moto waluya, makaya, dan bagja kemajuan Kuningan dapat tercapai Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan Lili Suherli kepada RCTV menerangkan masa pendaftaran penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati digelar partainya hingga akhir bulan Mei 2024 sejauh ini sudah ada dua formulir pendaftaran yang diambil pendaftar dari eksternal partai dan satu pendaftar mengembalikan formulir melalui penjaringan ini pihaknya memanggil Putra Putri Terbaik Kuningan untuk mendaftar di masa penjaringan ini setelah masa penjaringan, para pendaftar akan diusulkan ke DPD Provinsi hingga DPP Demokrat untuk mendapatkan rekomendasi Lili juga menanggapi langkah Dr. Deni yang mendaftar atau bersilaturahmi di beberapa partai sekaligus menurutnya upaya itu tak masalah dan didilai langkah yang bagus Sosok Dr. Deni telah dikenal lama oleh Ketua DPC Demokrat dan telah berkomunikasi jauh hari sebelumnya Upaya komunikasi lintas partai saat ini dinilainya sangat berdampak positif Mengingat di Pilkada Kuningan 27 November mendatang seluruh partai memerlukan koalisi supaya bisa memenuhi syarat mengusung satu pasangan calon Bupati dan Wakilnya Dengan kondisi perolehan suara pemilu 2024 TPRD Kuningan maka mengharuskan setiap partai bekerja sama Jadi baru saja selesai tadi pagi kita menunggu dan siang baru datang kedatangan Pak Dr. Deni untuk mengembalikan formulir yang pernah dia ambil mengambil formulir sekarang mengembalikan dengan mendaftarkan diri untuk salam Bupati dari Demokran Tentu ada hal-hal lain yang dia ikan untuk bersilatuh rahmi ke partai lain enggak masalah, bagus Bupi Zaha Budin, RCTV Kuningan